Kementerian Dalam Negeri menggelar Lomba Inovasi Daerah dalam Kesiapan Tapanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19. Kegiatan lomba digelar dari berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional hingga pelayanan terpadu satu pintu. Beberapa video ini hasil karya dari inovasi daerah dalam kesiapan Tapanan Normal Baru. Tayangan seputar protokol kesehatan dan simulasi di daerah untuk menghadapi ini normal agar seluruh masyarakat siap dan mampu beradaptasi. Video yang ikut lomba inovasi daerah dalam Kesiapan Tapanan Normal Baru digelar Kementerian Dalam Negeri. Ada tujuh sektor kategori lomba, yakni sektor pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi publik, dan pelayanan terpadu satu pintu. Video yang menang akan disosialisasikan ke publik melalui media masa dan media sosial, sehingga dapat menjadi model yang dapat menjadi contoh oleh Pemda lainnya. Ada 84 pemenang yang juara satu, dua, dan tiga untuk tujuh sektor kehidupan, dan empat klaster Pemda dengan total hadiah dana insentif daerah sebanyak 168 miliar rupiah. Tim Liputan ANYUS melaporkan.